PKH dan BPNT segera cair, Burisma cairkan bantuan tambahan terlebih dahulu bagi keluarga penerima manfaat PKH nah seperti apa beritanya dan informasinya simak hingga akhir setelah intro berikut ini Intro Hai Assalamualaikum Wr. Wb salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting yaitu PKH dan BPNT segera cair, Burisma cairkan bantuan tambahan terlebih dahulu bagi keluarga penerima manfaat PKH nah bantuan tambahan seperti apa dan untuk siapa dan wilayah mana yang sudah dicairkan mari kita bahas bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin amin ya robal ngalamin baik sahabat sosial dimanapun anda berada langsung saja kita ke informasinya jadi sahabat sosial dimanapun anda berada PKH dan BPNT segera cair, Burisma cairkan bantuan tambahan terlebih dahulu bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH nah alhamdulillah sekali ya sahabat sosial disamping kita sedang menunggu pencairan PKH dan juga BPNT tahun 2023 ini sahabat sosial jadi ada beberapa hal yang memang menyebabkan hingga saat ini belum ada informasi dari Kementerian Sosial terkait pencairan PKH tahap ke-1 maupun BPNT alokasi bulan Januari tahun 2023 diantaranya dikarenakan Kementerian Sosial masih mencairkan bantuan tambahan atau program-program baru yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat sosial saya akan jabarkan beberapa yang sedang dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya karena masuk ke anggaran tahun 2023 ya sahabat sosial baik langsung saja kita ke bantuan yang pertama yang sedang dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Burisma Tri Risma hari ini adalah yaitu Bantuan RST atau Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu ya sahabat sosial jadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ya teman-teman kemudian hadir untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sejahtera terpadu di Desa Seunebok Simpang Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 kemarin Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu akan diberikan kepada 11 penerima manfaat di Desa Seunebok Simpang Kabupaten Aceh Timur bekerjasama dengan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan kawan-kawan pada kesempatan yang sama Menteri Sosial Risma bersama kitabisa.com juga menyerahkan hasil donasi senilai 73.266.573 rupiah untuk Anugra Agustina PR Butar-Butar anak berusia 7 tahun yang menderita hitrosefalus warga Desa Seunebok Simpang ya sahabat sosial dan juga Burisma memberikan memberikan bantuan atensi untuk diserahkan 99 anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Baitul Huda Kabupaten Aceh Timur senilai 59.400.000 rupiah terdiri dari bantuan nutrisi dan alat kebersihan diri kemudian bantuan yang kedua sahabat sosial yang dicairkan oleh Burisma Tri Risma hari ini adalah bantuan untuk Balita dengan Astresia Ani di Sumeneb di Jawa Timur tentunya ya sahabat sosial bantuan untuk Balita dengan Astresia Ani di Sumeneb sahabat sosial nominalnya ada yang 12.350.000 rupiah dan juga ada bantuan lain yang dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah untuk memperkuat kemandirian penyandang disabilitas secara bertahap Kementerian Sosial terus mendistribusikan alat bantu yang meningkatkan mobilitas dan produktivitas mereka penyandang disabilitas tidak selamanya harus bergantung kepada orang lain perlahan mereka harus bisa mandiri maka Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan atensi berupa 56 unit alat bantu senilai 534.500.000 rupiah yang terdiri dari 35 unit kursi roda manual 17 unit kursi roda elektrik 1 unit kursi roda adaptif dan 3 unit kruk ya sahabat sosial jadi perlu kalian ketahui bersama memang pada saat ini Kementerian Sosial lagi berkunjung atau kunjungan kerja di berbagai wilayah dan sekalian mencairkan bantuan sosial tambahan atau program-program baru seperti bantuan RST kemudian bantuan PENA pahlawan ekonomi Nusantara yang sedang digalangkan di baru-baru ini khusus bagi KPMPKH yang berusia 45 tahun ke bawah agar bisa menyerahkan data-data dirinya apabila memiliki usaha baik itu rintisan baru maupun sudah maju rintisan usahanya sahabat sosial agar didata oleh pendamping sosial masing-masing ya sahabat sosial ini sudah berjalan untuk bantuan program PENA sudah mulai berjalan didata oleh para pendamping sosial kalian bisa tinggalkan di kolom komentar daerah mana yang sudah didata untuk KPM yang berusia 45 tahun agar segera mendata diri sebagai penerima bantuan PENA sebesar 6 juta rupiah yang akan diberikan apabila memiliki usaha baik itu baru merintis maupun sudah lebih dari 1 tahun artinya sudah berkembang untuk usahanya para KPM PKH yang berusia 45 tahun ke bawah tersebut sahabat sosial tentunya bagaimana apabila tidak memiliki rintisan usaha maka KPM tersebut masih bisa mendapatkan program keluarga harapan PKH tahap ke-1 tahun 2023 nantinya tentunya pendamping sosial akan memberikan pendampingan sosialisasi agar KPM yang khususnya di usia produktif agar memiliki usaha kecil-kecilan nantinya akan diberikan bantuan ya berupa modal usaha sebesar 6 juta rupiah dari program PENA agar nantinya KPM bisa mandiri dan bisa keluar dari kepesertaan PKH dan kehidupannya kedepannya akan menjadi lebih layak lagi lebih sejahtera lagi dan tidak berharap lagi untuk bantuan sosial dari pemerintah nah itulah informasi terkini untuk pencairan PKH tahap ke-1 belum tercairkan karena ada beberapa hal yaitu Kemencos masih berkunjung ke beberapa wilayah untuk mencairkan bantuan tambahan ataupun bantuan program baru di tahun 2023 ini tetap bersabar tetap semangat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas bantuan PENA yang kami terima kepada Kementerian Sosial terutama Ibu Menteri Sosial semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu terima kasih kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri yang memberi bantuan kepada kami terima kasih atas bantuannya dari Kementerian Sosial dari PENA Alhamdulillah semoga saja usaha kami lancar untuk semuanya beri sehat semuanya Amin